Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten dan DPRD Bungo belum melakukan pembahasan terkait APBD Perubahan 2019 dan juga APBD Burdi tahun 2020 pasalnya DPRD Bungo belum mempunyai pimpinan definitif. Hal ini membuat KPU Bungo khawatir pasalnya anggaran pilkada secara otomatis belum ditentukan sehingga bisa mengganggu tahapan. Ketua KPU Bungo Muhammad Bisri meminta agar pilkada menjadi prioritas bagi Pemda dan juga pihak lainnya karena salah satu agenda nasional dan telah diatur undang-undang. Pelaksanaan pilkada ini menjadi hal yang prioritas. Ini merupakan pembahasan pilkada dari agenda nasional dan nyerap kemana undang-undang menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak. Yang jelas di Undang-Undang 10 itu bahwa tanggung jawab anggaran itu di nanggara-nanggara sebut. Jadi ini kita perlu akibat dari pihak kita daerah di dalam hari ini. Mbisri menambahkan akhir bulan ini sudah masuk tahapan yaitu Rakornas di Jakarta terkait pilkada 2020. Pada bulan Oktober mendatang merupakan penghitungan untuk calon perseorangan. KPU Bungo mengusulkan anggaran pilbub tahun depan 29,1 miliar sedangkan tahun ini dibutuhkan dana 93 juta untuk melaksanakan tahapan. Arief Rizal, Jambi TV